Dua remaja meracik pil ekstasi oplosan dengan memakai tinta spidol di Samarinda, Kalimantan Timur. Ekstasi oplosan dijual ke kalangan remaja seharga 200 ribu rupiah per butir. Kedua pelaku FA dan RA ditangkap pada kami sore saat mengedarkan ekstasi oplosannya. Dari hasil tes urin, keduanya positif menggunakan narkoba. Keduanya juga mengaku menukar ekstasi oplosan untuk sabu-sabu.